Jadi daerah-daerah yang terpinggir, masyarakat yang terpinggir itu ada perhatian khusus dari Ombudsman. Nah itu bagaimana pelayanan mereka? Jadi pelayanan pabrik di daerah-daerah marginal atau bagi orang marginal itu harus memiliki salah satu fokus dari Ombudsman. Tapi kan Ombudsman hanya memperhatikan, mencoba fokus pada itu atau mengarahkan matanya ke sana. Yang menjadi pelaku pelayanan pabrik kan bukan Ombudsman. Pelayanan pabrik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara-negara atau eksekutif. Salah satu perhatian Ombudsman terhadap Indonesia Timur itu apa? Ada nggak? Sekarang ini sebetulnya sumber daya alam. Sebenarnya faktor sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam salah satunya. Kecuali saat ada itu kaum marginal atau daerah marginal itu juga sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu harusnya itu dikerjakan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat daerah, untuk bekerja dalam masyarakat daerah. Jadi pemerintah pusat harusnya itu memberi semacam keleluasan bagi daerah untuk mengolah sumber daya alamnya. Tanpa di, apa namanya, dirojoki terus oleh berbagai kebijakan yang mengambat investasi berbasis kepentingan daerah. Pak, harapan Jokowi periode kedua untuk pembangunan di Indonesia Timur? Sebetulnya kita betul berharap bahwa Pak Jokowi itu mewujudkan salah satu agilannya Tanah Pak Cipta, yaitu membangun dari pinggirannya. Membangun dari pinggirannya itu kan membangun kaum marginal sebetulnya. Dari timur, khususnya daerah-daerah yang terpencil, masyarakat yang masih terbelakang, gitu ya. Yang masih kurangan visi, miskin, itu harus ada intervensi secara khusus. Nah, periode pertama, katakan kembangan infrastruktur. Periode kedua, periode kedua harusnya itu mulai fokus pada intervensi pada kembangan masyarakat. Gitu, ya.